Halo guys welcome back to my channel gimana kabar kalian sehat kan ya semoga kalian sehat terus ya di video kali ini gua sedikit beda ini biasanya gua bahas gaming game-game yang ada di rental PS2 ya walaupun masih dua sih downhill sama si burnout takedown burnout yang ke seri ketiga nah kali ini Alhamdulillah channel ini kedatangan produk dari salah satu brand peripheral PC ya Red Dragon Indonesia terima kasih buat redragon yang sudah men-sponsori video ini tapi bohong ya ini gua nggak disponsori gua beli sendiri tapi enggak apa-apa lah semoga kedepannya bisa disponsori amin jangan lupa guys bantu-bantu subscribe like share atau apapun yang sifatnya positif dan channel ini semakin berkembang Oke kita unboxing saja langsung aja itu ada dua produk ini dua-duanya dari Red Dragon semua kita mulai dari yang kecil dulu aja deh kalau dari yang kecil ini dari bentuknya kalian harusnya sudah bisa menebak ya ini apa isinya kita langsung buka aja dari mana sih gua bingung anjir dari sini aja deh oke tadi kan gua mention ini peripheral ya Nah ini udah kelihatan bentuknya tuh dia ini adalah mouse dari redragon Indonesia Oh ya gua belinya di marketplace si orange terus gua belinya di officialnya redragon ya nanti gua sertain linknya di deskripsi Oke mosnya belinya adalah si Cobra m711 kalau nggak salah sih awalnya sih gua mau beli mouse dari Logitech yang G102 Prodigy yang Light Sync tapi gua cari yang warna putih itu semua yang gua tanyain seller nya itu enggak ready barunya jadi gua agak capek juga nyari akhirnya ketemu brand redragon ini karena gua cari-cari si mouse warna putih dan muncul si redragon Cobra ini karena gua setupnya pingin warna putih jadi gua pilih mouse yang warna putih juga karena meja gua kan udah putih tuh terus most padnya hitam nah biar temanya hitam putih tapi ada RGB nya dikit kita buka aja ini dia guys penampakannya yang kita dapet pasti si mouse nya itu sendiri terus sama kayaknya sih ada user manual tapi dimana enggak tahu ini mouse nya guys dibawahnya itu ada tombol enggak tahu itu buat apa ya nanti gua cari tahu deh dia putihnya putih glossy jadi mengkilap gitu nah ini tombolnya tulisannya sih mode switch tapi gua belum coba ntar gua coba aja kabelnya ini udah gold-plated terus sama kabelnya itu udah beredit guys ini dia si user manual manual sama stiker Wow dapat stiker nih guys redragon naga merah ya masa sih ya lumayanlah stiker gratis ini user manualnya redragon Cobra nah ini dia kabelnya beredit putih cakep gila menurut gua ini cakep banget sih mostnya kalau dari desain sih standar gua pilihnya desain yang kayak gitu enggak yang terlalu apa ya yang oh kan ada tuh mouse yang bulky atau yang bentuknya gede banget kan lebar gitu kan aku pengennya yang ramping ini kalau dari bitkartinya sih masih plastik sih cuman dia agak agak solid ya menurut gua ya Oh ya by the way ini harga Mouse yang Cobra ini sewaktu gua beli itu ada di 255.000 yang enggak tahu ya sekarang mungkin bisa naik atau bisa turun malahan Oke sekarang ke produk yang satunya Oke ini dia tarik luar Oh ini dia guys ya ini adalah keyboard Red Dragon keyboardnya Kumara k552 RGB yang versi putih atau k552 W nah ini dari covernya dia simple sih sebenarnya ini covernya Oh dusnya itu simple dia item merah sama putih Wah sukaan gua banget Oke kita buka aja segelnya langsung kita lihat isinya oke ini gua buka ya kok enggak bisa sih bentar kok enggak kok Oh ini dia sorry guys oke kita buka Wow Wow gila cantik banget Wow cantik banget guys ini didalemnya masih ada bubble wrapnya lagi lihat tuh Wow wah suaranya guys filmnya Oke kabelnya cukup panjang dia 1,5 kalau nggak salah ada key pullernya Oh ini dia jatuh Oh ini switch cadangannya ya ini blue blue switch Oh ya ini switchnya otemu blue jadi yang kliki yang kliki gitu awalnya sih dulu gua mau beli yang si merek vortex series ya jadi gua ngelirik vortex series yang px7 kalau nggak salah itu warnanya putih dan gua mau beli yang si Brown anjir ini susah banget sih nah oke ini switchnya biru cadangannya ada empat dan varian dari Kumara ini hanya ada otemu yang blue semua ya terus ini kabel dari keyboardnya sayangnya belum beredit ya dia masih kayak kabel biasa gitu oke ini juga dapat stiker sama user manualnya dari build quality keyboard ini sih ini keyboardnya terasa banyak berat ya kayaknya itu dari bawahnya kalau yang dibawahnya itu sepertinya metal dari besi gitu terus ini untuk kalau nggak salah namanya coating coatingnya itu bagus banget deh ini beda dari maknya kalau yang putihnya kita keyboard ini putih top ini dari bawahnya tuh suaranya kayak kayak metal ini tapi kayak bukan metal apa ya namanya plastik abs atau apa ya enggak tahu atau lah pokoknya ini berat dan kokoh pasti kokoh banget ini ada kaki keyboardnya dan ujungnya pun juga ada karetnya di keyboard ini gua beli di harga 455 ribu harga normalnya 585 kalau nggak salah terus ada diskon itu jadi 455 kita coba semua deh mau sama keyboardnya dari user manualnya ini ada caranya gua coba oh oke pencet FN sama insert home page up del n atau page down oke wih bagus ya lumayan lah untuk harga segini menurut gua worth it banget ya kalau gua boleh jujur ini sesuai ekspektasi gua dengan harga segitu ya bahkan melebihi dikit ini mouse-nya pengaturannya oh kalau masnya yang belakang itu buat ngatur RGB nya guys yang paling depan buat nambah DPI yang tengah buat ngurangin DPI oke 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 so kesimpulannya keyboard dan mouse ini duet maut ya menurut gua sih kalau dengan harga segini sih gua masih ini cukup lah memuaskan lah ya terutama untuk keyboardnya ya ya kalau opini gua pribadi dari pengguna keyboard membran sebelumnya gua rasa ini sangat worth it oke guys cukup sekian video dari gua gimana menurut kalian keyboard sama mouse ini udah cocok belum untuk setup hitam putih atau kalian punya pendapat pribadi silahkan sampaikan aja di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe ya guys see you in the next video